Festival Gunungan Ketupat Tanjung Kodok di Lamongan, Jawa Timur digelar satu pagi. Usai diarak, Gunungan Ketupat ini menjadi rebutan warga. Yang menarik, tradisi serupa juga dilakukan di Lombok Barat, Nusa, Tenggara Barat. Inilah keseruan Festival Ketupat di kawasan wisata bahari Lamongan, Jawa Timur, Sabtu pagi. Terlihat warga, baik orang tua, wanita, pria, hingga anak-anak, berebut Gunungan Ketupat dan sayur gratis. Sebelumnya, belasan Gunungan Ketupat dikirap dari pelabuhan Kaciran menuju wisata Tanjung Kodok sejauh 2 km. Kirap Gunungan Ketupat diikuti 17 kontingen dari masing-masing desa di kecamatan Kaciran. Sepanjang perjalanan, kirap diiringi kesenian asli Pantura, diantaranya Jaran Cingo, Tongklek, dan Termang Jidor. Berbagai jenis Ketupat dipamerkan dalam festival kali ini. Di antaranya Ketupat Yeki Krek, Ketupat Kura-Kura, Ketupat Lanang, dan lainnya. Festival Ketupat masuk 15 gelaran andalan Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Ya cukup rame, cukup meriah, karena memang 2 tahun kita tidak mengadakan dan sekarang kita adakan. Nyaris sama dengan di Lamongan, warga juga memperebutkan gunungan Topat atau Ketupat usai diarak dari makam batu layar menuju Pantai Duduk Segigi Lombok Barat pada Sabtu. Gunungan setinggi sekitar 1 meter dan berisi ratusan Topat ini menandai perayaan lebaran Topat seminggu setelah Idul Fitri. Ketupat yang diperebutkan kemudian disantap bersama-sama atau bergibung dengan warga lain. Kegiatan dilaksanakan untuk mempererat tali sirat perahmi warga dan antarumat beragama. Usai Lebaran Topat, warga menikmati keindahan Pantai Segigi bersama-sama. Penyikutan CNN Indonesia